Halo teman-teman, balik lagi channel kuah Extreme Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Samurai 1997 Part 2 Ya teman-teman, banyak pemainnya yang keluar, kita bahas satu-satu ya secara cepat aja teman-teman Ada Jito, Jito baru ya, Team Skill sama Super Solidarity, Agility Type, kalau 8 pemain, Palsat plus 15% ya, Jepanis Ini skillnya bukan skill baru, skillnya udah ada, jadi ada intercept, ada tackle, ada block Pasif pedal to the metal, jarang ya teman-teman, ini defender punya pasif pedal to the metal Outset plus 20%, oke tadi Jito, sekarang Mita, Falcon intercept Warna merah, skill S, Falcon, intercept, ada dribble, ada Falcon pass, pasifnya auto intercept 70% Ya cuman auto intercept, tapi defensenya kecil ya, cuman kita nggak tahu actualnya interceptnya berapa, nanti kita lihat Ya meskipun dia attacknya dede sendiri Oke, terus ini soda Soda warna hijau, tadi Jito biru, sekarang eh Abis itu Nita warna merah, sekarang soda warna hijau Ya dibanding semua pemain yang baru ini, yang keluar teman-teman Cuman ini yang punya skill baru, Razer Dash ya Razer Dash itu Dribble, dribble soda Attack 16.000, defense 18.000, physical 16.000 Ya, team skill, super solidarity skill type Ada dribble, passing, sama intercept Nah, ini pasifnya full power gout sub ya teman-teman ya Artinya, jadi kalau teman-teman match up Itu kan dapet, dapet energi buat penuhin full power tuh Kalau pakai soda ini, teman-teman menang, match up Itu dari isian normal itu plus 25% Jadi full power bar nya itu semakin cepat Nambahnya, gitu Terus ini Morisaki baru Ya, team skillnya yang tiga tadi beda sendiri ya Ini beda lagi nih kelompoknya Morisaki hijau, saving 16.000, physical 17.000 Pasifnya super sub Jadi memang ini dipersiapkan untuk jadi super sub Mungkin super subnya keeper def atau enggak Genzo yang baru Ya, main skill, GGK, catch Sama pukul Hit me somewhere, please Nah, ini kalau teman-teman perhatiin Teman-teman, kalau nanti gacha dapet Morisaki ini Ya, menurut gue teman-teman harus colok skill catch Morisaki yang lain Karena ini momentumnya kecil banget ya Kecil banget Jadi, sayang Ini Morisaki ini sebenarnya bagus Tapi karena skillnya kayak begini Ini enggak maksimal ya Teman-teman ya Kemampuannya Jadi, sama kayak Zino Misalkan kayak Zino Yang hijau itu Zino hijau yang sampah itu Meskipun udah dikasih pasif ya Pasifnya bagus Tapi, skill momentumnya kecil Jadi, percuma Oke, ini Isisaki Isisaki baru Skillnya sama Seperti samurai sebelumnya Itu New flash block Yang warna merah Defense 10 ribu Attack 14 ribu Physical 16 ribu Ada intercept sama passing Ini yang agak beda nih Team skill Pasifnya Nationality link Ya, kali ini dapet Nationality link Ya, ini lebih bagus menurut gue Nationality link Udah gitu ada Hidden Ability Itu anti hujan Rain resistant Terus ada Opponent Debuff Status minus 3% Forward players Udah gitu Satu tim Japanese player Allsat plus 1% Ditambah Tsubasa Kalau ada di dalam tim Itu dapet 5% Itu basanya Oke, kita bandingin sama Urabe Ini Urabe warna merah Jadi, sudah ada 3 Pemain baru Back Warna merah Hidden Evo Ya, pertama Misugi Misugi John Terus Akai Sama Urabe Ini Kalau punya tiga-tiganya Gue udah gak ngerti dah Kayak apa ya Tackle Ada passing Ada intercept Attack 14 ribu Defense 20 ribu Physical 17 ribu Dan bisa jadi Defensive Midfielder Passive-nya Tenacity Jadi, kalau stamina-nya Satu Masih bisa pakai skill Ya, ini udah Jarang ya Udah gak kepakai ya Teman-teman Passive Tenacity ini Dulu ngetrend Zaman Wakashimatsu Warna biru Samurai Hidden Ability Bumpy Ground Resistance Anti batu Ada Buff DM Sama Defender All Start Plus 1% Terus ada Di buff Opponent Non-Japanis Player All Start Plus 3% Eh, plus 3% Minus 3% Jadi, kalau ini Dikombinasikan Sama Nan Basah ya Teman-teman Dari dua Ini aja Udah 6 Kalau ditambah Isisaki Yang tadi Itu Udah minus 9 Tapi minus 9 Itu non-Japanis Forward Itu Bayangin ya Itu satu team skill Mati berarti itu Belum ditambah Buff-buff yang lain ya Udah gitu nih Urabe Ini yang GG Teman-teman Kombination Isisaki Karena memang Diceritanya dia memang Kombinasi sama Isisaki Ya teman-teman ya Dari jaman sekolah Status plus 77% Kalau ada Isisaki Di dalam team Ya Ada chance ya tapi 20% Itu aktif 20% chance Ya Kalau nyala Plus 77% Gue gak ngerti ya Kenapa klub Kasih angka genep Genep apa Ganjil loh gini ya Status Plus 77% Mungkin ada hitungannya Plus 100 Atau gimana Gue juga gak ngerti Oke Udah gak ada Teman-teman Kita lihat Status dari Pemain-pemainnya Nah ini teman-teman Isang-isang aja Coba Yang predict The winner Tokyo Qualifier Dream Championship Siapa tau Dapet Dream Ball Ya Up to 20 ribu Ya kan Kita gak ada yang tau Teman-teman Rejeki orang Isang-isang Berhadiah Coba visit Ke twitternya Kapten Tsubasa Dream Team Udah deh Predic siapa yang Juara Oke kita mulai dari Jito Jito baru Gue belum lihat sama sekali Dia punya Status Oke ini Japan Jepan Wye Jepan Wye Taql 6600 Blok 6500 Intercept 7100 Berarti yang gede Di Intercept Taql sama blok Rata Powernya Boleh lah Lumayan Gak kecil-kecil Amat Speednya Kecil Tekniknya Lumayan Oke Jadi Menurut gue Boleh lah Ini tambah Pedal Turmetal 20% Kalau 20% Itu misalkan Intercept 7000 Berarti 20% Berarti bisa Dapet Di angka 9000 Boleh lah Ini Jito ini oke lah Oke oke Di Shisaki ya Kita lihat Oke Shisaki Hidenevo Setelah Hidenevo Bloknya 8700 8700 Ngaco ya Tapi Yang disayangkan Powernya Kecil Ini Kalau teman-teman Perhatiin ya Pemain-pemain Yang baru ini Semua Itu mungkin Dia gede Interceptnya gede Tacklenya gede Shootnya gede Tapi dia Fisikalnya Dia agak kecil Gue gak ngerti ya Mungkin Pemanis dari Klub Apa gimana Supaya keliatannya Wow gede Apa gimana Gue juga gak ngerti ya Tapi kalau diperhatiin Memang misalkan Kayak Akay nih Atau siapa gitu ya Shootnya gede Bloknya gede Tapi Powernya kecil 4000 5000 Gitu loh Tacklenya 5800 ya Dribble 5200 Pasti 5400 Intercept 5700 Berarti ini Blocker lah Ini murni Blocker ya Teman-teman Intercept Bisa lah Intercept sama Tackle Oke lah Kalau ditambah 10% Wah ini Blocknya mungkin bisa 20.000 Kali kayaknya ya Gila Oke kita lihat Siapa lagi nih Soda ya Soda Soda baru Tackle 6800 6800 Block 5500 Intercept 6400 Speed 6300 Powernya kecil 4800 Tactic 5100 Dribblenya doang Yang gede ya Teman-teman 7500 Passing 6500 Ya ini Kepake gak kepake Ya teman-teman Ini soda ya Ini cuma nilai plusnya Skill baru aja Ini Dribble Sama Pasifnya aja Buat cepet Ngisi full power Ya Back Buat Dribble Buat apa ya Back itu Tackle Block Intercept Gitu ya Ini buat Dribble Sama Passing aja Mungkin kalo Shootnya Gede juga Mungkin lebih Lebih Kepake lagi ya Menurut gua Siapa nih belum Morisaki Ada Morisaki Tuh Punch 7400 Catch 8900 Speed 5300 Power 5600 Technic 6300 Ini bagus Teman-teman Ini Morisaki Ini bagus Cuman Butuh skill Butuh skill Tangkepnya yang Bagusan Gak bisa Ngandelin dari Yang itu Ini GG Kaket juga Lagi Menurut gua sih Paling pas Paling bener Ya ini dicolok Ya terpaksa Yang ini Teman-teman Super gut Si goalkeeper Catch ya Ya kalo punya Dupe Kalo gak punya Ya Ya mau gimana Mungkin ada Super Catch ya Super Catch mungkin Lebih bantu lagi Lebih Lebih Nolong Daripada Itu loh Lebih manusiawi loh Teman-teman Super Catch ini Lebih ngirit Slamina Ya cuman Minusnya itu aja Morisaki menurut gua Teman-teman Siapa sisanya yang belum Mita ya Mita Last ya Oh sama Urabe Satu lagi Lupa Attack 20.000 tuh Rebel 5.800 Shoot Shoot Teman-teman 8.800 Gila Ini Mau nyaingin Yuga ini Passing 5.700 Ya Defense kecil lah Cuma intercept aja Yang gede Benda sendiri 7.600 Speed 6.000 Powernya 4.900 Kecil Ya jadi Nggak imbang ya Sebenernya teman-teman ya Shoot sama power Teknik 6.200 Ini gua agak Gua jelasin sedikit ya Teman-teman Kalau power itu Maksudnya di game itu Jadi Kalau teman-teman nge-shoot Itu Power itu Ngaruhnya ke Bolanya itu Cepet apa enggak Gitu loh Jadi kalau powernya gede Jadi speed bolanya itu Makin cepet Di shootnya Kalau power kecil begini 4.900 sih Lelet jadinya Bolanya ke gawang itu Lelet Jadi ada kan Teman-teman pernah perhatiin tuh Yang Kalau siapa Nendang itu Cepet banget Bolanya nyampe Oke Urabe last Tekel 7.500 Block 6.200 Intercept 6.400 Speed 6.400 Power 5.300 Teknik 5.200 Oke Ini Menurut gua ya Teman-teman Yang Paling top Urabe teman-teman Urabe ini Ya ini Ini Karena Tim ini ya Hidden skill ya Teman-teman ya Opponent Status minus 3% Sama kombinasi Isisaki Ya Dibanding yang lain Lebih Bener-bener Bisa Merubah Permainan loh Nomor 2 Itu Jito Untuk gua Mungkin kalau teman-teman Beda Enggak apa-apa Oke Kita Gacha Teman-teman Kita Gacha Coba kita keteng dulu Keteng yang Part 1 dulu 1 2 3 4 5 Ayo dong Bisa nih Wah 5 5 5 Padahal Sia 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 Aniversari tiket Kuram Oke Oke latihin dulu Latihin ini Kayaknya sisa berapa hari latihin Wah surap nih Berbahaya nih teman-teman Gacanya nih Kita coba ini dulu ya Pancing dulu nih Eh belum penuh ya Oke kita quit dulu Biar siapa tau sistemnya reset ya gak Baunya jadi hilang Eh kita keteng dulu Part 2 ya baru Gak ada kembang api cuy Waduh Temen gua step 1 Itu pada dapet Kacau Ngiri jadinya bro Please Dapet please Banyak nih masalahnya Susah ya ini Banyak pemain baru ini Ngincer yang Kita mau tuh susah ya Karena presentasinya Susah Wah Ayo dong Ayo dong Oke 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 Weh kita quit dulu Step 2 Bener ya Yang dibilang kemarin Ternyata 3 step ini 30, 40, 50 ya Murah meriah Jadi kita tinggal lihat Part 3 ini Berapa Stepnya Ini bau lagi nih One SSR Garantid Kita live dulu bentar One SSR Garantid Please Baru please Jangan kasih gue yang Gak jelas Tolong Club Tolong Help Please Siapa aja dah Yang penting baru Oke Oke Baru Memori Dua please Wah putih semua Gila Putih semua Rainbow nya nyempil Di tengah Please Yes Gue butuh banget Temen temen Gue butuh banget Keeper Rijo Cadangan Oke lah Mantap Oke Udah habis Temen temen Nanti gue Coba bikin Video yang Di account Kedua gue Yang buat giveaway Nanti Untuk Anniversary ticket Yang Presenan Yang harian Temen temen Yang ada 5 Nanti gue coba bikin Ya Segini aja Video temen temen Kali ini Jangan lupa subscribe Share Sama like Kalau temen temen Punya masukan Temen temen Bukan tulis Di kolom komentar Sampai ketemu Di next video